Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Tim Sar temukan potongan tubuh korban mutilasi. Presiden Joko Widodo gunakan mobil anti peluru saat berkunjung ke Tembagapura. Presiden Joko Widodo bersama istri tiba di Mimika, Papua, Kamis kemarin. Dengan menggunakan bus anti peluru, Presiden dan rombongan langsung menuju ke Tembagapura. Kedatangan Presiden di Kabupaten Mimika dalam rangka peluncuran jaringan 5G. Presiden bermalam di Tembagapura dan keesokan harinya melakukan tur ke tambang Gresburg, tambang bawah tanah, serta meluncurkan teknologi terbaru 5G. Kedatangan saya, Pangkoga Pilhan R3, Renan Jenderal Nyoman, Bersama Staff. Kita memang ke sini seperti biasa sebenarnya. Untuk memeriksa kesiapan operasi secara umum, maupun khususnya tempat-tempat yang kira-kira akan dikundungi Presiden apabila kami anggap perlu. Situasi sangat kondusif, bagus sekali. Report sudah menyiapkan yang terbaik sebagai tuan rumah. Sementara untuk pasukan yang akan mengamankan, ini adalah prosedur tetap kami. Kemana pun Presiden berkunjung di seluruh Indonesia ini, TNI sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk mengamankan VPIP, itu kita selalu menyiapkan pengamanan. Jadi sangat-sangat kondusif, siap untuk dikundungi Presiden. Situasi keamanan di Timika sendiri sejauh ini aman, jalur darat yang akan dilalui Presiden juga telah diseterilkan, dan dalam pengamanan TNI Polri. Secara umum, di kondisi untuk Kabupaten Timika, terlalu kondisi. Kalau kejadian-kejadian memonjol, sampai dengan siang hari ini tidak ada. Jadi untuk situasi dan kondisi, secara umum dapat dilakukan katakan, itu juga relatif kondisi. Itu jalur yang akan dilewati nanti oleh Kabupaten I, itu juga sudah kita antisipasi dengan maksimal. Ya, kaitan dengan gangguan-gangguan yang bisa muncul nantinya, ya itu sudah semua kita antisipasi. Kalau dari Bapak Ahad Khan, yang sudah ada di masa belas, dia sudah betul-betul memperbimbangkan situasinya sehingga membutuhkan dilewati-lewati dia. Presiden sudah belasan kali ke tanah Papua. Papua menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Presiden Joko Widodo menilai pembentukan tiga daerah otonomi baru atau DOB di tanah Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, berdasarkan permintaan dari masyarakat. Menurut Presiden, DOB ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan di bumi jenrawasi yang sangat luas. Pemerintah ingin meningkatkan jangkauan pelayanan publik hingga dapat menyentuh seluruh wilayah di Papua. Kan, saya sendirikan mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Maroke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya, minta itu. Dan sudah, tujuh tahun yang lalu, enam tahun yang lalu, lima tahun yang lalu. Dan kita tindak lanjut dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini. Dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan. Karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi. Terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru. Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bawah. Ada pro dan kontra. Itulah yang namanya demokrasi. Presiden juga menilai, wajar jika terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait pemekaran tiga wilayah baru di tanah Papua karena dinamika dari proses demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Juni 2022 lalu telah mengesahkan rancangan undang-undang RUU Tiga Daerah Otonomi Baru DOB di Papua menjadi undang-undang yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana memperbaiki infrastruktur di Pulau Fani, salah satu pulau terluar di Provinsi Papua Barat dan berbatasan langsung dengan Republik Palau. Salah satunya adalah jembatan pelabuhan yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Jembatan sudah lama rusak dan hanya disambung dari kayu sehingga terkesan darurat dan berbahaya. Jembatan ini sangat vital dan dibutuhkan masyarakat di Pulau Fani. Yohanis Momot, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat mengatakan mengajukan anggaran untuk memperbaiki jembatan di Pulau Fani tahun depan. Kita sudah kemarin yang datang pertama dengan Bapak Gubernur, saya ikut juga bersama Bapak Gubernur. Kami sudah lakukan pengencikutan struktur dari jembatan sangat bagus, cuma karena memang dia punya lantai banyak yang rusak, nanti itu yang kita benar, kita rehab kembali supaya dia jadi bagus. Karena apa? Ini kan salah satu pelabuhan dari perintis sabuk ini, kapal sabuk ini masuk di sini, jadi harus nanti kita perbaiki. Itu nanti perhubungan sebentar akan penyecekan supaya transportasi laut ini tetap berjalan dengan baik. Begitu. Ini kita masuk di perubahan seluruhnya untuk perencaraan, termasuk yang tadi, apa itu prasasti kebangsaan dan beberapa infrastruktur yang tadi saya sebutkan itu perencaraan di perubahan ini. Dan 2023 kita eksekusi untuk fisiknya. Kita masuk ke jembatan juga ya? Iya, jembatan juga. Jembatan yang atensi Bapak Gubernur untuk jembatan ini. Dengan perbaikan infrastruktur di pulau yang eksotis ini akan menampilkan wajah dan semangat baru bagi masyarakat yang mendiami di wilayah Pulau Fani dan sekitarnya. Selain jembatan, pemerintah juga harus memperbaiki fasilitas seperti transportasi laut yang memadai, listrik, serta air bersih yang menjadi dambaan warga di pulau ini. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Terima kasih.